Bakal calon presiden Ganjar Pranowo saat menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah selama dua periode dikenal sangat peduli terhadap nasib usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM. Ganjar bahkan turun tangan sendiri dengan membuat lapak Ganjar yang ditujukan untuk membantu promosi para pelaku UMKM lewat media sosial. Kepedulian Ganjar ini diikuti oleh sukarelawan Ganjar yang tergabung dalam Santri Dukung Ganjar atau SDG. Di setiap kegiatan, SDG selalu memborong UMKM milik warga setempat. Salah satunya saat SDG mengadakan acara kegiatan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dan doa bersama untuk Ganjar Pranowo yang didakan di Pondok Santren Azuhri di Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Rabu 4 Oktober lalu. Aksi borong produk UMKM ini diakui umam terinspirasi oleh sosok Ganjar yang juga peduli dengan para pelaku UMKM. Itu kita mencontoh Bapak Ganjar sendiri, karena Bapak Ganjar kan termasuk Bapak UMKM, dinobatkan sebagai Bapak UMKM. Jadi kita mencontoh beliau dengan memborong UMKM dan juga membantu, yang pertama membantu UMKM itu sendiri dan juga berbagi kepada masyarakat sekitar. Aksi borong produk UMKM ini diakui oleh Isti Hadul Umam selaku korwil SDG Yogyakarta yang terinspirasi oleh sosok Ganjar yang juga peduli dengan para pelaku UMKM. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM yang ketibaan rezeki di acara tersebut adalah Omon Sudarmono, seorang pedagang bakso. Omon mengaku senang karena bakso-nya diborong oleh SDG. Bagi saya yang menjalankan UMKM sini, sangat senang sekali karena sudah bisa membantu penghasilan saya sedikit-sedikit. Ini jadi promosi juga ya? Ya, dipromosikan juga Alhamdulillah sama relawan Bapak Ganjar. Biasanya berjualan di mana? Di rumah. Sehari berapa? Ya, kadang tidak menentu sekarang banyak saingan. Harapannya untuk Pak Ganjar, Pak? Harapannya untuk Pak Ganjar, ke depannya mudah-mudahan jadi Bapak Presiden besok ke depannya bisa memikirkan UMKM dan rakyat kecil seperti saya ini. Sementara itu untuk Pondok Pesantren para sukarelawan, SDG menyerahkan bantuan berupa Tandon Air dan Kebutuhan Pokok lainnya untuk menunjang aktivitas para santri dan pengelolaan Pondok Pesantren tersebut. Terima kasih.